Wow Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini saya akan membagikan video kita membuat lampu hias yang paling sederhana bosku jangan lupa subscribe agar channel ini berkembang dan bisa memberikan informasi yang bermanfaat oke bosku bahan yang harus kita persiapkan ini nanti buat lampu hiasnya bosku ya ini nanti dikantung terus ini buat alat yang ditempel di dinding atau kayu bosku ya jadi ini panjangnya sekitar 30 cm diameternya 7 cm bosku ya kalau untuk yang ditempelin di dinding ini setengah lingkaran bosku sama untuk panjangnya 30 cm dan diameter juga sama bosku 7 cm nanti ini ditatah bosku ya ini pakai bila pambu ini ukuran sekitar 1,5 x 2 cm bosku untuk panjangnya ini sekitar 25 cm bosku ya nanti ditatah yang sebelah atas kayak gini bosku kayak gini kayak gini nanti jadinya terus ini diusahakan itu bosku eh ruas per ruas ya jadi kita ambil bambu yang satu ruas saja jadi kurang lebih ini 30 cm bosku ya atau lebih juga nggak apa-apa yang penting ruas sama ruas terus untuk lampu yasnya ini yang atas ini dipotong pas ruas yang bawah tidak bosku ya jadi nanti ini buat masukin lampu yasnya nanti lampunya dan setelah jadi nanti hasilnya akan seperti ini bosku lampu yasnya jadi nanti ditempel di pinting kayak gini bosku ya terus ini yang untuk lampunya lampu yasnya ini nanti kayak gini bosku jadinya bosku seperti ini nanti dikantung sama kabel yang ada di fitting lampunya bosku ya pemasangannya ini bagian belakang yang dikasih ganjalan atau tumpuan untuk penguat bosku ya jadi nanti kalau ada lampu yasnya nanti lebih kuat tidak gerak dan tidak mudah patah atau jatuh bosku ya oke untuk ini sudah selesai nanti tinggal proses pengeboran atau pelubangan jadi nanti kita buat neboran atau lubang-lubang sesuai motif untuk motif yang ini kita buat seperti ini pasku nanti kalau sudah dilebangin jadi kita buat melingkar gini bosku melingkar sama nanti sebelah sini juga melingkar pengeboran sampai di bawah bosku terus ini untuk bagian tengah kita buat kayak gini ya 5 lubang untuk variasi aja ini kalau untuk motif tergantung bos bosku aja nanti di motif sendiri juga gak apa-apa cuman ini kita pilih yang paling simpel aja bosku ya jadi untuk pemula nanti bisa langsung mencoba dan tidak susah seperti ini oke untuk proses pengeboran nanti di tahap selanjutnya oke bosku untuk proses pengeboran langkah pertama yang harus kita lanjutkan ini penghalusan ya bosku jadi penghalusan kita haluskan bagian cisi yang sulitan jadi setelah di haluskan atau di hilangkan bagian sisi kulitannya seperti ini bosku ya kita nanti lanjut pembuatan motifnya bosku untuk pengeboran nanti untuk pembuatan motifnya besok bosku jadi kita menggunakan motif hanya membuat garis melingkar tahap selanjutnya tahap selanjutnya kita pembuatan variasi yang 5 titik yang ada di antara 2 garis itu bosku ya jadi 5 tipe jadi 5 tipe dan untuk pengeboran yang di garis melingkar untuk jarak lubang bisa pakai jarak 1 cm atau 1,5 cm bebas bebas basku ya hasilnya yang di seperti ini basku kalau sudah di bor atau proses pelubangan yang 2 garis melingkar tadi ini lanjut tahap pengeboran 5 titik variasi tadi bosku dan hasilnya bisa dilihat nanti seperti ini yang 5 titik tadi bosku yang ada di tengah-tengah atau di antara 2 garis melingkar dan kalau sudah selesai hasilnya seperti ini bosku bisa dilihat untuk selanjutnya kita melakukan penghalusan atau pengamplasan sehingga nanti hasilnya rapi dan halus sebelum di finishing untuk tahap berikutnya kita pembuatan lubang bosku ya yang ada di bagian atas nanti untuk tempat kabel dan juga ini basku dikasih lubang jadi tempat kabel yang nanti terhubung di fitting lampu bosku seperti ini hasilnya nanti dan ini kita menggunakan tadi bosku ya sebagai contoh diibaratkan sebuah kabel jadi masuk dari situ sampai ke belakang dan yang paling bawahin dikasih lubang bosku seperti ini hasilnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati